Intro Hari ini Hari ini tanggal 6 sampai 8 Juni 2023 PDI Perjuangan mengadakan Rapat Kerja Nasional ketiga di Jakarta Rakernas kali ini bertemakan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara Ini tema yang sangat menarik Tapi bukan itu yang saya ingin bicarakan hari ini Di luar kebiasaan Rakernas PDI Perjuangan kali ini Digelar tertutup dari media Kabarnya nih Dalam Rakernas kali ini Ada pidato politik dari Ketua Umum PDI Perjuangan Juga Presiden Jokowi Dan sekaligus membahas strategi pemilu 2024 Rakernas ini juga dihadiri oleh Ganjar Pranowo Calon Presiden PDI Perjuangan Satu-satunya partai Yang bisa mencalonkan calon presiden sendirian Sebelum Rakernas ini Banyak banget isu di luaran Bahwa hubungan Jokowi dan Megawati itu retak parah Sehingga mereka bahkan dikabarkan sampai tidak bertegur sapa Bahkan isu retaknya hubungan Jokowi dan Megawati itu Dibahas oleh sebuah media dari Singapura Yang seperti sangat tahu bagaimana dalamnya PDI Perjuangan Saya juga gak paham bagaimana sebuah media asing dari Singapura Bisa begitu peduli dengan apa yang terjadi di dalam tubuh PDI Perjuangan Tapi yang saya yakin ada seseorang Atau mungkin satu kelompok yang sedang memainkan isu politik Untuk memecah barisan di dalam PDI Perjuangan Dan menjauhkan hubungan Presiden Jokowi dan Ibu Megawati Digunakanlah media asing untuk mengabarkan Supaya ada kredibilitas dan orang yakin Bahwa benar hubungan Jokowi dan Ibu Megawati itu retak Sebenarnya isu bahwa Jokowi dan Ibu Megawati retak Itu bukan kali ini saja Bahkan berkali-kali Waktu awal Jokowi menjadi Presiden Isu itu bahkan santer banget Seolah-olah terjadi perpecahan bahkan Antara Jokowi dan Ibu Megawati Karena Jokowi dianggap tidak mau mengikuti perintah Megawati Tapi nyatanya sampai sekarang hubungan mereka berdua baik-baik saja kok Karena tidak banyak orang yang tahu Bahwa antara Ibu Megawati dan Jokowi Mereka itu saling menghormati satu sama lain Jokowi juga sangat paham Dan bukan orang yang tidak tahu berterima kasih Bahwa tanpa restu Bumega Dia tidak mungkin akan menjadi Presiden Republik Indonesia Kalau semisalnya di tahun 2014 lalu Bumega tidak mau mundur sebagai calon Presiden Maka kita semua tidak akan mengenal yang namanya Jokowi Dan prestasi besarnya membangun infrastruktur di Indonesia Begitu juga Megawati Sangat hormat Bahkan dia sangat sayang pada Jokowi Bahkan pernah terlontar ucapan dari Megawati Kalau Jokowi itu seperti anaknya Ini menandakan bahwa Megawati menaruh harapan besar pada Jokowi Untuk melanjutkan ideologi Bung Karno Yang terus diemban oleh PDI Perjuangan Mereka berdua saling membutuhkan dan saling menghormati Kalau semisal ada sedikit gesekan Itu biasalah dalam sebuah hubungan yang lama Tapi tidak akan memecah hubungan mereka berdua Beberapa teman di elit di PDI Perjuangan itu pernah bilang PDI Perjuangan itu biasa begitu Di dalam kita sering berantem Tapi kalau udah di luaran maka solidnya luar biasa Jadi Rakernas PDI Perjuangan kali ini benar-benar Menampar banyak pihak bahwa ada keretakan antar hubungan Megawati dan Jokowi Tapi ya ada aja orang yang masih berpendapat Bahwa Jokowi itu sebenarnya gak happy datang ke Rakernas PDI Perjuangan Terlihat dari gestur wajahnya Ya seperti biasa lah Netizen di Indonesia itu bisa berubah profesi Kalau ada berita Bahkan ada yang bisa jadi pakar gestur segala Musim politik begini Propaganda dari pihak lawan politik Sudah pasti akan semakin kencang Bahkan dari pihak seberang Sudah berani-beraninya mengklaim Bahwa dia adalah penerus Jokowi Dan sudah mendapat restu untuk menjadi presiden pengganti Padahal pihak yang mengklaim ini Bukan dari PDI Perjuangan Mereka dari partai yang bahkan tidak pernah punya investasi Dalam menelurkan kader sebaik Jokowi Tapi ingin mengklaim keberhasilan Jokowi Dalam meraih tingkat kepuasan di masyarakat Kelompok atau partai ini juga Yang membangun isu Bahwa hubungan Jokowi dan Megawati retak Supaya apa? Supaya mereka bisa menarik Dengan menyediakan karpet merah kepada Jokowi Supaya dia bisa masuk partai seberang Bahkan kabarnya nih Partai itu sudah menyediakan posisi untuk Jokowi Sebagai ketua umum partainya Dan anaknya Jokowi sebagai calon wakil presiden Atau paling tidak sebagai calon gubernur di DKI Jakarta Tah partai apa itu Yang suka main klaim Tapi gak punya kader yang bisa dijagokan Hanya punya bapak yang itu Itu saja dari dulu Tapi yang gak pernah diperhitungkan banyak orang Jokowi itu tipe yang loyal Dia memang pemberontak Tapi bukan tipikal pengkhianat Jokowi sudah pasti tahu Siapa yang membesarkan dia Siapa yang mendukung dia Siapa yang terus membela dia Dan memberikan banyak kesempatan untuk dia Jokowi bukan orang yang gampang terpengaruh Dengan janji-janji surga Dan jabatan dunia untuk kepentingan pribadinya Kalau Jokowi mau sebenarnya Sudah sejak lama Dia itu kaya raya Ketika ada partai yang menawarkan dia Uang triliunan rupiah Supaya Jokowi mau pindah partai Jadi sekali lagi Rakernas PDI perjuangan kali ini Menampar wajah-wajah orang Yang ingin hubungan Jokowi dan Megawati Retak bahkan pecah Mereka ingin menari Dan mengambil kesempatan dari sana Mereka ingin mencuri Apa yang tidak pernah mereka tanam di sana Tapi apakah kelak Mereka bisa mendukung Jokowi Membela Jokowi Memberi kesempatan Jokowi Seperti belasan tahun yang dilakukan Oleh PDI perjuangan Tidak akan pernah Karena janji manis mereka Rapuh seperti layang-layang Yang putus talinya Untuk Presiden Jokowi Dan Ibu Megawati Saya ucapkan Sehat-sehat selalu ya kalian berdua Saya seruput kopi Untuk kalian berdua Gaspol Gaspol Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax